Hatiku hancur, isak tangis Siti antar Syawang pulang ke Taiwan, maafkan Titi tak bisa apa-apa. Hatiku hancur, curahan hati Siti XTKI saat antar Syawang akan pulang ke kampung halamannya di Taiwan. Akhirnya Syawang alias anak asuh Siti akan kembali ke Taiwan. Namun saat Syawang resmi dinyatakan kembali ke Taiwan, Siti nampak sangat sedih. Bahkan ia juga tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis melepas kepergian Syawang. Siti Aisyah, ex-tenaga kerja Indonesia, TKI, menangis lantaran harus berpisah dengan Syawang saat tiba di Taiwan pada Kamis 6 Juli 2023, malam. Seketika, hatiku hancur berkeping, tulisnya di akun TikTok win0378. Saat itu Siti tengah di bandara, mendorong kursi Syawang. Di sepanjang perjalanan, Siti nampak beberapa kali mengusap air matanya. Sesekali ia memeluk Syawang dari belakang, Siti mengungkap permintaan maaf kepada Syawang yang harus berpisah dengannya karena ditempatkan di sebuah yayasan. Meskipun dikawal banyak petugas imigrasi, Siti tetap merasa sedih karena harus berpisah dengan Syawang. Bahkan Syawang yang saat itu menggunakan baju putih ikut meneteskan air mata ketika disuapi makan oleh Siti. Siti yang mengetahui hal tersebut sontak mengungkapkan permintaan maaf kepada Syawang. Maafkan I MU ini, Titi. I tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf, maaf, maaf. Hanya itu yang bisa saya katakan, tulis Siti di postingannya. Sementara itu diketahui jika Siti dan Syawang ditemani Faisal Soh saat berada di Taiwan. Saat itu Faisal Soh kemudian mengungkap jika dirinya membansiri bertemu dengan kakak kandung Syawang. Besok kan rapat internal dulu dengan KDI, baru pergi mediasi dengan kakaknya, kata Faisal Soh saat dihubungi tribunewsbogor.com, Kamis. Menurut Faisal Soh, dirinya kini yakin jika Siti dapat kembali membawa Syawang ke Indonesia. Hal itu dikarenakan hak asuh Syawang jatuh ke tangan kakak perempuannya. Sebab ibu kandung Syawang sudah menikah lagi dan saat itu hak asuh Syawang jatuh ke tangan ayahnya yang kini sudah meninggal dunia. Sementara kondisi kakak kandung Syawang saat ini tampaknya tidak memungkinkan untuk merawat Syawang. Dilihat dari usia kakaknya Syawang dan gaji dari kakaknya Syawang ini serta biaya subsidi yang diberikan pemerintah. Kalau didasarkan dari sifat-sifatnya orang Taiwan yang tidak mau repot, saya rasa kemungkinan besar kakaknya ini mau memberikan kuasa adopsi kepada Siti, jelas dia.